Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Udah Wahidin pada kesempatan ini saya akan berbagi cara menghitung volume dan membuat penampang melintang dari data foto udara drone menggunakan aplikasi agisoft metasep Oke untuk perhitungan volume dan penampang banyak bisa kawan-kawan gunakan dalam menghitung volume stock file baik material-material tambang maupun material batu bara Oke langsung saja kita mulai video ini ini saya sudah punya contoh salah satu foto udara area deposit material dan kita akan mencoba menghitung salah satu file-nya untuk melakukan perhitungan volume akan bisa menggunakan data hasil pengolahan foto udara agisoft pada tahapan tiga dimensi model atau dem jadi menggunakan model ada hasil pengolahan foto udara menggunakan agisoft pada bagian tiga dimensi model kita sudah untuk mendapatkan area yang misalnya kita akan menghitung salah satu positis ini untuk dimensi kamu bisa melihat ada banyak file yang bisa kita itu kita akan mencoba menghitung salah satunya untuk melakukan perhitungan volume pertama pada mode menu menu mode pilih navigationnya adalah drain sehingga tidak bisa kita merahkan dalam mode tiga dimensi nah setelah itu pilih salah satu objek yang akan dihitung volume yang akan menghitung objek yang ini pada menu mode kemudian pilih draw polygon atau pada pada bagian ini kita bisa memilih draw polygon kemudian lakukan digitasi terhadap file yang akan dihitung volume misalnya ini akhirnya digitasi dengan double-click untuk versi 1.8 yang saya gunakan maka untuk mengakhiri proses digitasi adalah double-click kalau versi-versi sebelumnya klik adalah mengakhiri digitasi dengan klik kanan setelah selesai digitasi pilih polygon yang telah dibuat kemudian klik kanan dan pilih pilih measure nah disini ada beberapa informasi ini adalah koordinat titik yang kita lakukan digitasi tadi kemudian profilnya seperti ini inggi stock file ini adalah paling tinggi adalah 10,4 meter dan paling rendah adalah kira-kira 9,8 meter nah volume bisa kawan-kawan lihat pada bagian tab volume jadi total dari volume yang kita hitung ini adalah 287 meter kubik nah file ini kawan-kawan bisa simpan dengan menekan tombol F kemudian beri nama 9,2,6,7,6,5,4,7,7,7,7,4,7,7,7,8 dan kawan-kawan beri nama menekan tombol F kemudian beri nama kita lanjutkan ini adalah data hasil perhitungan stock file yang telah kita buat dengan volume adalah 2 total volume adalah 287,141 meter selain melakukan perhitungan volume di Agisoft juga bisa menghitung atau membuat gambaran penampung melintang ataupun cutting lahan atau pengusuran lahan kita contohkan pada data yang lain ini ada data cutting lahan kita bisa melakukan perhitungan berapa besar lahan yang telah di cutting kemudian membuat profil dari lahan ini dan cara yang sama pada menu model ini menu krim model kita bisa di visualisasi dalam bentuk 3 dimensi yang pertama kita coba hitung berapa luas lahan yang di cut ini dengan cara memilih draw polygon kemudian lakukan digitasi terhadap area yang akan kita hitung jadi misalnya saja kita akan menghitung area ini berapa besar volume yang telah di cutting akhiri dengan double click kemudian ok di kanan measure seperti tadi ini adalah profil dari lahan yang kita digitasi ketinggian lahan paling tinggi kira-kira 75 meter dan yang paling rendah kira-kira 35 meter dengan volume cutting lalu kalian perhatikan bahwa jika cutting lahan sudah seperti stock file maka angkanya adalah minus ini menandakan bahwa berapa banyak yang telah di cutting atau telah digusur pada lahan ini itu kurang lebih 20.866,5 meter kubik yang telah di cutting ini juga bisa disimpan inilah hasil perhitungannya bahwa lahan ini luas yang telah di cutting atau bukit yang telah di cutting luasnya atau total volume-nya adalah 20.866,5 meter kubik ini adalah profil lahan nah jika kawan-kawan ingin juga membuat profil lahan bisa dengan menggunakan draw polyline nah kita akan membuat profil lahan yang telah di cutting ini bukan digitasi ini dengan double click kemudian sekarang klik kanan kemudian pilih measure ini adalah titik-titik koordinat kita buat kemudian profilnya adalah seperti ini jadi mulai dari bagian awal tingginya kurang lebih 93,4 meter kemudian ini adalah kemeringan gereng data ini juga bisa kita simpan dalam bentuk gambar saya akan menyimpan dalam bentuk jpeg ini adalah gambar hasil yang telah kita simpan tadi jadi juga bisa kita gunakan dalam dalam berbagai hal untuk kita informasikan jadi sekali lagi selain bisa digunakan untuk menghitung volume dari penumbunan suatu material kita juga bisa memanfaatkan tools ini untuk menghitung berapa volume lahan yang telah di cutting nah untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat sebaiknya kawan-kawan pada saat melakukan perekaman foto udara menggunakan drone sebaiknya menggunakan GCP sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat dari perhitungan volume maupun kemeringan gereng atau profil penampung melintang dari suatu gereng demikian video kali ini jika ada yang yang didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih sudah menonton dukung terus channel ini dalam perkembangannya mudah-mudahan video ini bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati